Intro Semester pertama 2022 tercatat ada 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ogan Komring Ilir. Memprihatinkan, dua kasus merupakan kasus berat yakni kasus pencabulan yang dilakukan oleh Ayatiri. Kasus ini telah putus dalam persidangan dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Oki Arianti SSTP melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Evo Nila Krishna Putri SEMSI Pada Senin 25 Juli mengatakan, sementara ini ada 10 kasus kekerasan yang masuk dan tercatat di Dinas PPP Aoki. Satu kasus berat lainnya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, masih dalam proses persidangan. Sedangkan untuk delapan kasus lainnya merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Delapan kasus KDRT ini juga telah selesai secara damai setelah dilakukan mediasi. Berbagai upaya sambung Evo Nila dilakukan untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari sosialisasi ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Oki. Niskiya Sumeko TV melaporkan.